Bismillah, jadi kalau kita bahas tentang kurban, itu kan kurban itu berasal dari kata koroba Jadi koroba itu artinya dekat, pendekatan Jadi kalau kita pernah dengar istilahnya sahabat karib, eh lu punya gak sih sahabat karib gitu Sahabat karib lu siapa gitu, kalau enggak lu punya kariban gak sih Itu kan artinya kalau kita sering dengeri bahasa Indonesia ternyata itu artinya aram gitu Artinya apa? Kurban itu dekat Maka hakikat kurban itu kan selain daripada kita kurban Manusia benar kurban atau korban atau kurbanan terserah Artinya sama pada hakikatnya Adalah tujuan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Tujuan daripada kurban itu adalah ketika kita bisa ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT Sampai kemudian itu kan cara lain kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT Di antara pendekatan diri kita kepada Allah SWT itu kan ada banyak tuh Allah katakan dalam surah Al-Iqra' itu di ayat 19-nya Itu kan Allah mengatakan Kalau kamu ingin dekat dengan Allah coba deh kamu sujud Karena pada dasarnya jarak terdekat seorang hamba dengan tuahannya adalah ketika disujud-sujud terakhir Makanya penting bagi kita itu ketika kita sholat Apalagi kalau bisa sholat tahajun Itu disujud terakhirnya itu dilamar-lamain Karena jarak terdekat seorang hamba dengan tuahannya adalah ketika disujud terakhir Begitu itu yang pertama Yang kedua Allah katakan di surah Al-Kawusar Kalau kamu itu pengen dekat dengan Allah Coba kamu sholat di situ Kemudian apa? Anhardis itu apa? Menyembeli Nah maksudnya Anhardis ini adalah berkurban Begitu Jadi kan kalau kita cerita ini tentang Ada kaitannya dengan Nabi Adam AS Putranya bahkan sampai dengan putranya Habil dan Kobil Bahkan yang paling kita sering dengar adalah cerita tentang Nabi Ibrahim AS Dengan anaknya Ismail Dan juga berkaitan tentang ceritanya Nabi Muhammad SAW Dengan anaknya yang bernama Ibrahim Anaknya Rasulullah SAW yang namanya Ibrahim Jadi kalau kita berbicara tentang kurban Ini Allah demi Allah tentang cerita Nabi Ibrahim AS Dengan putranya Ismail InsyaAllah ya teman-teman Nabi Ibrahim itu adalah seorang Wali Allah Bukan wali Allah Walidullah Memang kayak kekasih Allah SWT Yang mendambakan yang namanya buah hati Yang mendambakan yang namanya keturunan Karena hakikat daripada pernikahan itu adalah Pengen meneruskan keturunan Apalagi dia adalah seorang Rasul Apalagi dia adalah seorang Nabi Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul Maka menginginkan sekali yang namanya keturunan Dan apa yang kemudian di situ Inilah bentuk daripada kesabaran yang Allah ujikan kepada orang-orang yang soleh Allah menguji kesabaran kepada orang-orang soleh itu bertubi-tubi Karena ini memang pelajaran bagi kita Apa kesabaran yang pertama Untuk mendapatkan buah hati Itu kalau bahasa Jawalnya itu angelmen Kalau bahasa Sundanya itu Hece Kalau bahasa kita itu Sudah susah banget Kalau untuk mendapatkan buah hati Sampai kemudian doa Terus doanya panjang Doanya lama Maka kemudian ketika Nggak lama setelah itu Menikahlah setelah Dengan pernikahan pertama itu kan Bunda Sarah Ketika ingin lahir putra pertamanya Yaitu Nabi Ishak Allah kabarkan Disitu kabar gembira dalam Al-Quran Allah katakan Wahai Ibrahim Kami akan memberikan kepadamu keturunan Kami akan memberikan kepadamu Seorang bayi yang alim Jadi Nabi Ishak Itu alim Nabi Ishak itu painter banget Kemudian itu pengen lagi anak gitu ya Pengen lagi Pengen lagi Nggak dapat Nggak dapat Maka kemudian Siti Sarah itu Memang luar biasa banget Akhirnya mengatakan kepada suaminya Nabi Ibrahim AS Wahai suamiku Coba deh kamu nikah lagi gitu Agar mendapatkan keturunan Maka Nabi Ibrahim AS Menikahi budaknya Yang bernama Siti Hajar Nah ini kisahnya luar biasa Kita mulai masuk ke kisah banget Maka ketika setelah menikah Dengan Siti Hajar Lama setelah itu Akhirnya datang Akhirnya Allah kabarkan Dalam Al-Quran juga Dengan kalimat yang hampir serupa Dengan ketika lahiran Nabi Ishak A.S Apa Wabasyarnahu Bibulamin Halim Wahai Ibrahim Kami kabarkan kepada kamu Akhirnya lahir seorang anak yang halim Kalau Nabi Ishak itu Angke'in Alim Kalau Nabi Ishak Ismail Itu H Angke'in halim Jadi kayak apa bedanya Kalau Nabi Ishak itu Memang anaknya cerdas Banget Cerdasnya cerdas banget Tapi kalau halim Itu cerdas enggak Cerdas Cuma enggak secerdas alim Cuma halim Halim itu apa Halim itu saya kasih tau Kayak orang Jawa Kayak orang Sunda Lo bagaimana Lembut Karakternya Kalau ngomong sopan santun Kalau apa-apa nunduk Jadi kalau bahasa Jawanya itu Legu Kalau bahasa Sundanya itu Kayak orangnya itu Gimana ya Pokoknya gitu ya Orangnya itu kayak Ya ampun Itu Lemah lembut banget Itu halim Selamat menikmati